Halo Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Jihan Edmund Kali ini kita akan belajar menghias tepian kerudung dengan cara dirajut Kali ini saya menggunakan benang smog atau benang timbul berwarna hijau Lalu ada manik-manik warna-warni Juga jarum rajut bermata kecil berukuran 0,8 Nah bagaimana cara membuatnya? Mari kita belajar bersama-sama Pertama-tama kita kait benang Lalu kita buat 3 buangan 2, 3 Lalu buat 4 rantai 3, 4 Buat single crochet Lalu 1 rantai Buat kaitan, 1 kaitan Lalu buat 3 buangan 4 rantai, 1, 2, 3, 4 Buat SC di sini Lalu 1 rantai Ambil 1 kaitan Masukkan di sini Lalu buat 3 buangan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Lalu buat lagi 4 rantai Buat 3 buangan Buat 3 buangan Lalu 4 rantai lagi Buat SC di sini Lalu 1 rantai 1, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 3, 4, 5 Kita akan buat 30 rantai Untuk mengaitkan manik-maniknya manik-maniknya bisa diganti dengan ring atau bentuk yang lain juga boleh disesuaikan dengan selera masing-masing kebetulan saya punya yang warna-warni seperti ini jadi bebas ya untuk manik-maniknya lalu kita ambil salah satu manik-manik Oh ya manik-maniknya sudah dimasukkan ke dalam benang ya sebelum kita memulai rajutan lalu kita tarik ujung rantai yang tadi kita pindahkan ke lubang dimanik-manik lalu dikaitkan dan tarik sampai manik-maniknya bisa masuk nah seperti ini lalu kita buat SC di rantai yang pertama di lubang rantai yang pertama buat SC lalu buat lagi SC di kaki yang tadi kita buat lalu satu rantai satu kaitan di lubang berikutnya kita kita buat lagi tiga buangan 123 nah seperti ini seperti ini sekarang kita buat empat rantai 1234 buat satu SC di lubang berikutnya atau di kotak berikutnya lalu empat rantai satu SC di sini satu rantai satu kaitan tiga buangan di lubang berikutnya eh banyaknya yang kecil ini tergantung selera ya Bunda saya membuatnya lima yang kecil seperti ini lima lalu manik-manik jika Bunda suka yang lebih rapat boleh ditambahkan tiga tiga yang kecil lalu manik-manik atau mungkin suka yang renggang boleh misalnya tujuh yang kecil lalu manik-manik lalu kita buat satu rantai satu kaitan dan tiga buangan di lubang berikutnya lalu Empat rantai Satu SC disini Satu rantai Satu kaitan Dan tiga buangan di lubang berikutnya Satu Dua Tiga Tiga Empat Satu SC disini Lalu satu rantai Satu kaitan Dan tiga buangan Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Lalu kita ambil salah satu manik-manik Satu manik-manik kita ambil Kita panjangkan benang yang ada di jarum Tahan Lalu kita masukkan jarum ke dalam manik-manik Kaitkan sisa benang tadi Masukkan manik-maniknya Seperti ini Lalu Buat single crochet di Rantai yang pertama Di lubang rantai yang pertama Satu single crochet Lalu 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 Satu SC lagi Di Lubang Di lubang yang Tadi kita buat Satu single crochet Satu kaitan Dan Tiga buangan Di lubang berikutnya Lakukan Cara seperti tadi Diulang hingga selesai Semoga penjelasan saya kali ini Dapat teman-teman Ikuti Dan pahami Dan juga Semoga Apa yang saya bagi hari ini Menjadi inspirasi Untuk teman-teman sekalian Nah seperti ini Hasilnya Cantikan Teman-teman Bisa memanfaatkan Kerudung yang lama Atau jilbab yang lama Oke ya Sedemikian rupa Hingga Terlihat cantik Dan menarik Jilbab lama Rasa baru Terima kasih Sudah Menonton Video ini Selamat belajar Dan selamat berkreasi Terima kasih Sudah mampir Terima kasih Sudah mendukung Channel ini Silahkan Tinggalkan Komentar Like Dan juga Subscribe Assalamualaikum Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih